Intro Kerusakan jalan utama kejamatan Paberdilan, Kabupaten Cirbon, sepanjang 5 km ini, mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya para pekerja di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Paberdilan. Setiap harinya mereka harus melintasi poros kabupaten dan menantang maut, lantaran bisa saja mereka terjatuh akibat terperosok jalan berlubang. Menanggapi persoalan ini, KU Paberdilan Kulon, Jasmin, berusaha menyampaikan keluhan masyarakat Paberdilan. Meski sudah mengajukan permohonan perbaikan mulai dari desa Tersana hingga Paberdilan Kidul, namun pemerintah tak kunjung merealisasi. Beberapa bantuan urugan untuk menutup jalan berlubang justru datang dari perorangan. Hal itu mereka lakukan lantaran peduli dengan nasib para pengguna jalan yang melintas setiap harinya. Belum pernah lah, ini taruh lah belum pernah itu dari Pemda belum pernah ada perbaikan. Itu waktu itu baru memang pada inisiatif dipimpin awalnya itu sama Ibu Dewan. Sok bareng-bareng kita artinya membantu jalan ini karena mau menjelang lebaran. Ternyata memang tidak maksimal. Kemudian sekarang itu ada datang urugan-urugan, tidak tahu atau tidak jelas itu. Itu apakah dari mana, dari mana memang saya selewatan itu dari Pak Kiai Gondrong. Dari Pak Kiai Gondrong yang tinggalnya, domisilinya ada di desa Tersana. Sementara pemerintah seharusnya memberikan prioritas pembangunan jalan yang menjadi poros kabupaten dan menjadi akses satu-satunya ribuan pekerja yang mencari nafkah.